Politikus P3 Arsul Sani angkat bicara perihal namanya yang juga terseret dalam surat yang dilayangkan Deni Indrayana kepada DPR perihal pemaksulan Presiden Joko Widodo. Kita akan langsung berbincang bersama anggota Komisi 3 DPR RI fraksi P3 Arsul Sani. Selamat malam Pak Arsul. Selamat malam, Assalamualaikum Rara. Waalaikumsalam Pak Arsul, bagaimana ini komentarnya? Nama Anda disebut dalam surat terbuka yang dibuat Deni Indrayana yang ditujukan ke DPR untuk memaksulkan Presiden? Pertama, Deni tidak pernah berkomunikasi secara langsung soal itu dan saya juga tidak berkomunikasi ya. Saya bertemu dengan Deni itu terakhir di bulan Desember ketika saya berkunjung ke Melbourne dan kita tidak berbicara itu. Kalau saya baca dari apa yang disampaikan, beliau itu berbicara dengan Mas Sutrisno Bahir. Saya tidak tahu apa pembicaraan antara Mas Sutrisno Bahir dengan Deni Indrayana. Tetapi yang jelas, apa yang disampaikan oleh Saudara Deni Indrayana itu hal yang ngawur, yang tidak berbasis pada kejadian yang sebenarnya. Pak Suatnya tidak sempat atau tidak pernah ada diskusi dan juga perbincangan dengan Deni Indrayana? Tidak ada. Oleh karena itu ketika itu beredar, kan saya tidak mengikuti, kebetulan salah seorang teman ya, itu mengikuti. Kemudian saya WA Deni, bahwa Anda itu tidak etis ya, menyampaikan sesuatu di riwang publik dan kemudian tidak melakukan tabayun konfirmasi kepada saya hanya berdasarkan pembicaraannya dia dengan Mas Sutrisno Bahir. Oleh karena itu saya sudah kasih pilihan kepada Deni. Pilihannya yang pertama, ini kita selesaikan secara hukum. Saya akan melaporkan kepada Bares Krim Polri, bahwa yang disampaikan itu adalah sebuah kebohongan publik. Yang kedua, dia harus meminta maaf kepada saya tentu dan kepada P3, dan kemudian permintaan maafnya itu disampaikan di ruang publik. Nah Deni tadi menjawab bahwa dia tidak keberatan menyampaikan permintaan maaf, dan kemudian minta inputan redaksi permintaan maafnya. Dia sudah beberapa waktu sebelum saya on air ini, saya baca dia sudah membuat draft, tapi belum sempat saya respon. Saya akan minta agar setelah saya respon. Jadi justru pada saat surat terbuka ini dibuat, pasca surat terbuka ini dibuat, baru ada komunikasi dengan Deni Indrayana, seperti itu Pak Arsul. Betul. Oke, Pak Arsul tapi kalau bisa kita lihat dalam salah satu paragraf surat terbuka Deni, saya bacakan, ini Arsul Sani menjawab, P3 mungkin hilang di 2024 jika tidak mendukung Anis, tapi jika mendukung Anis sekarang P3 akan hilang sekarang juga. Nah artinya apakah kalimat ini fakta atau tidak benar, tidak datang dari Anda Pak Arsul? Tidak benar. Pertama saya tidak bicara itu kepada Deni. Dan yang kedua, saya tidak bicara itu dengan Mas Sutris Nobahir. Justru ketika saya bertemu dengan Mas Sutris, Mas Sutris yang mengatakan kepada saya bahwa Mas, apakah P3 tidak mendukung Mas Anis? Bisa hilang loh P3 di 2024, itu kalimatnya Mas Sutris Nobahir, bukan kalimat saya. Saya tertawa saja ketika melihat itu, saya pada saat itu menyampaikan kepada Mas Sutris, kami masih berproses secara internal, karena memang pada saat itu kalau tidak salah itu pembicaraan ketika selesai menghadiri kuliah umumnya Datuk Anwar Ibrahim di CT Corporation. Jadi saya bilang kami masih berproses secara bottom-up, ada sejumlah nama, tapi belum kami putuskan. Itu kira-kira seperti itu. Jadi apa yang ada dalam surat Deni itu, ya buat saya karangan dia saja gitu loh. Sekarang kalau misalnya kita lihat dalam surat terbuka yang ditulis oleh Deni Indrayana, ini juga sempat menyebut, dia sempat menanyakan dengan kader utama P3 mengenai Suharto dicopot, ada beberapa masalah, tetapi yang utama karena 4 kali bertemu dengan Anis Baswedan. Ini bagaimana faktanya sebetulnya Pak Arsu? Pak Suharto bertemu dengan Mas Anis Baswedan dalam hubungannya sebagai Menteri PPN Kepala Bapak Penas dan Gubernur DKI, saya kira lebih dari 4 kali bahkan, ya. Tetapi pertemuan-pertemuan itu dalam konteks hubungan antara Pak Suharto sebagai Menteri PPN dengan Mas Anis sebagai Gubernur, ya. Dan itu sama dengan ketika Pak Suharto bertemu dengan Gubernur-Gubernur yang lainnya lah, ya. Itu dengan Mas Ganjer barangkali jauh lebih banyak lagi, ya. Karena ada berbagai, saya kira, program prioritas Bapak Penas yang dilaksanakan di Jawa Tengah. Jadi, itu tidak ada urusannya pertemuan antara Pak Suharto Monarpa dengan Mas Anis itu dengan, ya, pencopotan, ya, atau digantinya Pak Suharto sebagai Ketua Umum P3 pada saat itu. Dan itu persoalan internal P3, ya. Jadi, tidak ada kemudian, apa, campur tangan intervensi atau paksaan, ya, dari eksternal. Kan waktu itu isunya kan soal amplop Kiai, itu yang mengemuka. Dan tentu ada beberapa persoalan internal partai lainnya, lah, gitu. Oke, baik. Artinya Pak Suharto membantah isi dari surat Dini Indra, ya. Ya, baik. Oke, baik Pak Suharto, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.